Ya pemirsa pemerintah Kabupaten Tanjaparat di bawah kepemimpinan Bupati Tanjaparat Anwar Sadar dan Wakil Bupati Haira cukup membaik, terkhusus dalam bidang realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pacek daerah. Menurut data badan pendapatan daerah mencapai 1,49 triliun rupiah selama tahun 2023 lalu. Jumlah tersebut dinilai over target dari jumlah target yang ditetapkan, yakni mencapai 1,45 triliun rupiah. Capaian PAD atau pendapatan daerah Kabupaten Tanjaparat tahun 2023 melebihi target atau mencapai 102,77 persen. Kepala Bapenda Tanjaparat, Sugianto, mengatakan capaian realisasi PAD yang melampaui target bukanlah perkara mudah. Merupakan kerja tim dari Bapenda sehingga capaian tersebut dapat tercapai sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Dijelaskan Sugianto, realisasi PAD terdiri dari beberapa item, yakni pajak daerah, target di tahun 2023 lalu, sebesar Rp32.449.222.773,00 atau over target sebesar Rp35.446.098.703,00. Retribusi daerah target Rp2.313.111.853,00, over target sebesar Rp2.479.871.795,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13.495.329.143,00 atau target yang tercapai sebesar Rp12.443.280.635,06 atau 92,20 persen. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp77.351.418.901,00. Target tercapai Rp79.532.106.857,67,00 atau 102,82 persen. Dengan jumlah keseluruhan termasuk pendapatan transfer sebesar Rp1.324.886.356.820,00. Sehingga total keseluruhan pendapatan asli daerah mencapai Rp1.450.495.439.490,00 atau jika dipresentasikan mencapai 102,77 persen. Yang kita tetapkan, jadi kalau targetnya di 2023 ini adalah Rp32.4 miliar, realisasinya sudah Rp35.4 miliar. Jadi sudah ada surplus pendapatan kita sekitar Rp3.016 miliar. Jadi sudah surplus dari target penetapan pajak yang khusus untuk pajak yang kita kelola di badan pendapatan daerah. Nah, kalau secara keseluruhan memang pendapatan daerah secara keseluruhan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, kemudian dibaringi dengan pendapatan transfer, baik transfer pusat dan daerah. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah. Target yang kita targetkan di tahun 2023 itu adalah sebesar Rp1.4 triliun. Dan realisasinya sudah Rp1.4 triliun. Meski demikian, Sugianto optimis, di tahun 2024 sejumlah PAD berpotensi untuk pajak daerah dipastikan akan lebih meningkat. Dengan membayar pajak guna kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjabarat, sehingga tercapai visi dan misi Bupati Tanjabarat menuju Tanjung Jepung Barat Berkah. Terima kasih telah menonton!